Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoVlogyDV Di video kali ini, di konten outdoor gear review Seperti biasa, di konten ini saya akan mereview gear baru ya Outdoor gear baru Yang akan saya pakai pastinya buat hiking atau camping ya Dan di video sebelumnya, saya sudah mereview daypack ya Dan kali ini, ada satu gear baru Dan ini adalah backpack ya Atau serial Backpack ini pasti akan saya pakai buat hiking dan camping ya Karena ukurannya lumayan besar size-nya Dan backpack ini dari brand Hyper Light Mountain Gear Atau singkat HMG ya Ini saya buka dulu aja plastiknya biar lebih jelas seperti apa backpack ini ya Yang sebelumnya, saya sudah pernah pakai backpack Hyper Light Mountain Gear ini Cuma yang kemarin, yang pernah dulu yang pernah saya pakai itu Tipe windrider ya Yang size-nya 55 liter atau 3400 windrider Dan kali ini saya down size Ganti ke size yang lebih kecil Ini yang 40 liternya Nah ya Akhirnya menurut saya Size yang 40 liternya lebih cocok ya Buat dipakai solo hiking Ya berduapun dengan pasangan ya Beberapa gear yang dimasukin ke sini juga masih sangat worth it Seperti ini Tas atau backpack dari brand Hyper Light Mountain Gear 2400 Southwest Atau sebutan lainnya Hyper Light Mountain Gear Southwest 40 Yang 40 itu 40 liter ya Kapasitas main bodinya Seperti ini tasnya Ya salah satu Backpack Ultra Light Backpack ya Ya salah satu brand favorit saya sih ini Dari Amerika Ya Hyper Light Mountain Gear ini brand asal Amerika ya Dan memang spesialis produknya itu di produk yang ultralight Buat kegiatan outdoor seperti hiking ya Jadi produk mereka itu Banyaknya emang dikhususkan buat hiking gear gitu ya Yang ultralight gitu Karena memakai material atau bahan Sebutannya DCF ya Atau Binima Composite Fabric Jadi Bahan DCF ini Pastinya Water Resistant ya Atau Waterproof Dan ya itulah Spesialis atau khusus buat produk Hyper Light Mountain Gear itu Memakai bahan DCF Hampir keseluruhannya ya Kalau gak salah Semua produk backpack Ada tenda, tub Dan lain sebagainya itu memakai material DCF Dan karena memakai material DCF tersebut Ini suaranya sangat garing nih Sedikit kaku gitu Bahannya beda dengan bahan Robic atau Nylon lain sebagainya Nah seperti ini sih Backpack Hyper Light Mountain Gear Southwest Jadi buat tipe atau desain seperti ini Hyper Light Mountain Gear itu bikin 3 tipe ya sama ini Atau 3 model Yang berbeda tuh hanya di bagian Large pocketnya aja Dan side pocketnya Tipe lainnya yaitu Hyper Light Mountain Gear Wind Rider Nah kalau yang tas itu pakai Materialnya itu semacam Mesh pocket ya sebutannya Jadi jaring-jaring gitu Buat di bagian saku-sakunya ini ya Dan situ lagi tuh ada Hyper Light Mountain Gear Junction Nah kalau yang junction itu Bisa disebut Hybridnya gitu ya Karena dia penggabungan antara Southwest yang model seperti ini Dan Wind Rider Dan untuk di side pocketnya ya Pimp pocket botolnya itu Yang junction Pakai Bahan Highland Dynima seperti ini Dan untuk di large pocketnya Yang junction itu pakai Mesh pocketnya Jadi gabungan antara Solid pocket Dan mesh pocket Seperti ini Jadi itu sih 3 model tipe yang All Purpose Backpack Ini kategorinya Dan kebukanya Seperti ini ya Disini tuh ada Velcro gitu Dan di pinggirnya itu Ada sedikit celah Tanpa velcro Jadi Saat di roll Itu Udara akan keluar Di dikit-dikitnya gitu Jadi biar Gak terlalu rubuh gitu ya Ini ada velcro nya ya Di bagian sininya Ini gak full velcro ya Di pinggirnya ini Gak ada velcro Jadi ada di Atas dan bawah ini Sampingnya Dan ini ada tag nya ya Hyperled Mountain gear Made in Mexico Saya torso nya Size M Southwest Untuk di dalam Seperti itu aja Gak ada apa-apa Selain tempat penyimpanan Waterbladder Dan mengeluarkan Internal frame nya Aluminium internal frame nya Itu bisa dari sini ya Dari bawah ini Seperti itu Tinggal diambil aja Ini internal frame nya Dan ini semacam hook Buat Waterbladder nya Ini saya mau coba Keluarin dulu Seperti ini ya Frame nya Bahan aluminium Ya jadi seperti ini Dua internal frame nya Yang berbahan Aluminium Dan ini juga Lumayan Cukup ringan ya Frame nya Terbentuk seperti ini Jadi biar ngikutin Bentuk Kejamanan aja sih ya Di Kunggung gitu Seperti ini Bagian dalam Setelah dimasukin Waterbladder Size 3 liter ya Dan selang nya Dimasukin Kesebelah kirinya Seperti ini Mudah-mudahan pas ya Langsung ke Solder nya Dengan dijepit Dari Waterbladder nya Selang nya Untuk Torso M ini Size nya itu Lebarnya itu Di 33 cm Untuk Keadaan roll Atau tutup Seperti ini Ini Tingginya 50 cm Dan ketika Kalau lihat tuh Ke buka Ke atas semua ya Ini total tingginya tuh Di 73 cm ya Dari Atasnya sampai sini Dan kalau dihitung Total tingginya Dari X-loop ini Sampai atas Total tingginya Di 76,2 cm Hapterlet Mountain Gear Southwest 40 Ini Size nya M Atau torso nya M Buat torso M itu Beratnya di 848 gram Untuk yang berwarna Putih seperti ini Sedangkan Untuk yang berwarna hitam Itu Beratnya Di 919 gram Jadi lebih Berat Sekitar 50 gram Lebih Ya Karena Untuk yang hitam itu Bahannya Lebih tebal Dibandingkan putih Southwest 40 40 liter 40 liter Itu main bodinya Yang di Putih Warna putih Seperti ini Sedangkan Untuk di Large pocket Dan Side pocket Ini Size nya Sekitar 9,8 liter Atau hampir 10 liter Jadi total Keburuhan 49,8 liter Haria hampir 50 liter Kesuruhan Volume Size Dari Sotu S40 Dan Untuk Material Di bagian Satu-satunya Atau Last pocket Dan Side pocket Ini Saya sebutnya Solid Pocket Untuk Material Hardline Dynima Bahannya Sudah Water Resisten Dan Yang Pake Hardline Dynima Ini Ada Di Bagian Pocket Last pocket Dan Side pocket Dan Di bagian Solder Dan Heap Belt Sudah Pake Hardline Dynima Material Bahannya Ini Ada Solder Dengan Strap Ini Heap Belt Ada Dua Pocket Dengan Zipper Sudah Pake YKK Juga Di Heap Belt Sudah Ada Zipper Water Resten Puter Puter Ini Bahannya Untuk Hebel Solder Dan Last pocket Bahannya Sudah Pake Hardline Dynima Sedangkan Untuk Main Body Dan Bottom Pake Bahan DCF Atau Yang Versi Hybrid DCH 50 Dan DCH 150 Coba Packing Semua Gears Camping Akan Saya Coba Masukin Ke Southwest 40 Ini Sebelumnya Saya Saat Packing Pasti Pake Pack Liner Karena Backpack Belum Motorproof Dan Ini Saya Coba Tanpa Pack Liner Ya Karena Untuk Contoh Kali Ini Tidak Ada Bawa Barang Yang Basah Jadi Dan Backpack Ini Pun Sudah Water Resisten Untuk Backpack Ini Yang Beratan 848 Gram Buat Torso Size M Dan Biasa Kalau Saya Soul Hiking Camping Bawa Danda Ya Six Moon Desain Inner Solo Ini Berat Sekitar 700 Gram Setiap Tenda Dulu Yang Saya Bawa Selanjutnya The Big Three Yang Terakhir Yang Tiga Ini Pastinya Sleeping Bag Dari Mount Bell Ini Berat Sekitar 440 Gram Ini Udah Semua Ya The Big Three Tenda Sleeping Bag Dan Backpack Ini Pastinya Saya Bawa Bivi Ya Ini Emergency Bivi Misalnya Pada Suat Cuaca Yang Extreme Yang Dingin Berangin Nyamannya Saya Pasti Pake Bivi Ini Bivi Ini Buat Sebagai Cover Sleeping Bag Untuk Penyamanan Tidur Pastinya Bawa Matras Air Sleeping Bat Matras Setiup Dari Brand Climate Selanjutnya Bawa Baju Ganti Wajib Ya Dalam Baju Ganti Itu Ya Ada Rain Jacket Ada Jacket Down Jacket Ya Tidak Bulang Selanjutnya Ada Electronic Ya Dan Lampuan Gitu Selanjutnya Ini Ada Logistik Ya Makanan Cemilan Disini Di Food storage Atau food bag Ini Dan terakhir Ada Cookware Dengan Stoof Dan Kanisternya Sudah ada Di dalam Satu set Dan Itu Gearnya Yang saya Masukkan Ke Main Body Dan Nanti Untuk Di Pocket Duarnya Ini Di Solid Fabric Pocket Ini Akan Saya Masukkan Nanti Ya Yang Dan Sampai Dan Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini saya contohin bahwa beer canister ya atau food storage dari brand beer canister yang ini tuh size-nya kurang lebih sekitar 8 liter ya ini juga bisa ya dan cara packing-nya juga gini dan juga sudah menikmati selamat 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 menikmati